Penggunaan sistem digitalisasi di dalam rekrutmen peserta pelatihan sebagai peningkatan kapasitas yang mendukung efesiensi, efektivitas, dan sebagai tren mengikuti perkembangan arus transformasi dalam sistem rekrutmen ke arah digitalisasi menjadi sebuah hal yang harus diikuti dan dipahami oleh semua admi. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh melalui bidang pendapatan kerja dan pelatihan tenaga kerja melaksanakan pembekalan kepada admi tentang rekrutmen peserta pelatihan secara digitalisasi. Kegiatan ini dilakukan Kamis 19 Maret 2020 di Banda Aceh. Kegiatan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas bagi anggota kita di Dinas Tenaga dalam menyelenggarakan pelatihan khususnya di tentang seleksi rekrutmen peserta. Nah selama ini kan teman-teman melakukan masih serba manual. Sehingga itu juga menyulitkan kita dalam melakukan pelaporan, rekrutmen, dan lain-lain. Ini tadi adalah merupakan apresiasi sederhana yang kita siapkan, yaitu aplikasi Google Form, Bitly, bagaimana kita lakukan itu secara persisten. Nah ke depan, teman-teman akan melakukan rekrutmen bagian pelatihan atau sesi itu sudah berbasis digital atau sistem. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut rekrutmen peserta latihan ke depan sudah bisa dilaksanakan dengan sistem digitalisasi dan memudahkan andemin dalam penerimaan dan seleksi peserta.